Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman Syamukemuk Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu cara upgrade Xiaomi MIUI 8 ke MIUI 9. Sebenarnya untuk upgrade dari MIUI 8 ke MIUI 9 ini sudah lama terjadi ya. Namun untuk sebagian seri seperti yang saya gunakan ini yaitu Xiaomi Redmi Note 4, baru mendapatkan pembaruan versi ke MIUI 9 beberapa jam yang lalu. Ketika ada pembaruan atau update versi terbaru dari Xiaomi, biasanya kita akan langsung mendapatkan notifikasi di layar. Seperti ini notifikasi pembaruannya bisa dilihat. Jika teman-teman pengguna Xiaomi mendapatkannya, maka bisa langsung saja kita melakukan pembaruan. Namun jika ternyata teman-teman tidak mendapatkan notifikasi pembaruan seperti ini, maka silakan dicek secara manual di menu pengaturan. Sekarang saya masuk ke menu pengaturan. Kemudian kita turunkan, dan di situ ada pilihan tentang ponsel. Kemudian kita pilih. Kemudian di bagian ini kita akan mendapatkan beberapa informasi dari mulai versi MIUI, kemudian CPU, RAM, dan memori internal. Kemudian sekarang untuk mengetahui ketersediaan pembaruan ke versi MIUI 8, kita cek saja di bagian bawah. Pilih pembaruan sistem. Kemudian tunggu beberapa saat, maka selanjutnya di sini akan ada informasi bahwa pembaruan ke versi MIUI 9 sudah tersedia. Di sini ditampilkan untuk beberapa info pembaruan jika nanti kita upgrade ke versi MIUI 9. Namun mungkin tidak perlu saya jelaskan karena akan terlalu panjang ya. Sekarang untuk memulai proses upgrade ke MIUI 9, kita pilih saja perbarui. Kemudian kita akan diberikan pilihan untuk koneksi yang akan digunakan. Di sini kita bisa menggunakan wifi atau juga bisa menggunakan data seluler. Karena saya akan menggunakan data seluler, saya pilih saja unduh. Sekarang untuk prosesnya berjalan ya. Untuk ukuran filenya ini lumayan besar ya teman-teman, 220 MB lebih. Oke, sekarang untuk proses download filenya sudah berhasil. Kemudian sekarang untuk memasang pembaruannya, kita pilih saja mulai ulang sekarang. Kemudian untuk HP akan mati sendiri dan melakukan restart. Selanjutnya untuk pembaruan atau upgrade ke MIUI 9 sedang berlangsung. Dari memulai kita mendownload file, kemudian melakukan upgrade, waktu yang dibutuhkan kurang lebih 15 menitan ya teman-teman. Lumayan cukup lama. Jika sudah selesai, maka untuk HP akan hidup dengan sendirinya. Dan sekarang untuk pembaruan atau upgrade ke versi MIUI 9 sudah berhasil. Dan di bagian atas biasanya ada notifikasi ya, bahwa untuk upgradenya sudah berhasil. Seperti ini di bagian atas ada keterangan bahwa untuk upgrade ke MIUI 9 sudah berhasil ya. Sekarang kita lihat, ini dia untuk notifikasinya ya. Kemudian sekarang kita cek di pengaturan. Kemudian kita masuk ke tentang ponsel atau perangkat. Kemudian kita lihat, disini sudah berubah ya. Dari tadinya MIUI global 8.0, sekarang sudah berubah menjadi MIUI global 9.0. Baik teman-teman, mungkin itu saja untuk video tutorial upgrade Xiaomi dari MIUI 8 ke MIUI 9. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share jika teman-teman menyukai video ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.